Sebenarnya saya sudah berbicara sama orang-orang percaya itu Mereka rata-rata kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan Hanya ada beberapa orang yang baru lahir baru saja Atau beberapa orang yang baru kenal Tuhan dia kurang ngerti Tapi rata-rata sudah ngerti firman Sudah ngerti caranya Tuhan bekerja itu seperti apa Sudah tahu menguatkan diri itu seperti apa Dan disini rata-rata kalau sudah kekristenan rata-rata di atas 3 tahun Harusnya sudah dewasa kecuali beberapa orang yang Belum Mantang secara rohani Sekarang saya mau tanya Ada gak disini yang belum Mengalami Baptisan roh kudus dengan tanda berbahasa lidah Lumayan banyak ya Nanti bulan depan saya mau puasa Saya mau doain ya Bulan depan Bulan depan Saya perlu waktu Saya bisa doain hari ini Kita pernah doain orang-orang di rumah Marta dulu Dan mereka ngalamin kepenuhan roh kudus Karena yang baptis roh kudus adalah Yesus sendiri bukan saya Atau bukan siapapun Sebenarnya kalau kita belajar begini ini ngapain Kita hanya menguatkan saja Cukup menguatkan saja Kan tanda-rata Bapak Ibu udah ngerti firman Benar gak? Tanda-rata gue udah ngerti firman kan? Pakai firmannya Pakai dalam kondisi apa Meski ngapain Meski baca ayat yang mana Sudah tahu kan? Sudah tahu betul Sudah ngerti belum? Sudah berapa banyak dengerin kotba Tiap minggu ke gereja Kali sebulan Ditambahin kebaktian rumahan Sudah banyak sekali dengerin kotba Selayahnya seharusnya Sudah dewasa secara rohani Harusnya sudah matang secara rohani Yang jadi masalahnya kan gak semua orang bisa ngerti perkara rohani Paulus sendiri ngomong bahwa Dalam kehidupan kekristenan itu ada The measure of faith Ada takaran iman Ada ukuran iman Karena tingkat iman seseorang dengan orang yang lain itu berbeda Tergantung bagaimana dia merespon firman Tuhan Kita itu setiap masing-masing kita itu Pengenalan kita akan Tuhan itu kan berbeda-beda Tergantung reaksi kita dengan Tuhan bagaimana Tiap harinya kita dengan Tuhan bagaimana Bagaimana setiap harinya kita Mengalami Tuhan itu seperti apa Harusnya Kita dituntut Setiap hari mengalami Tuhan Dan kita mengalami kepenuhan Tuhan secara utuh Sepenuhnya Sehingga kita kuat dalam hal apapun juga Kita dewasa dalam hal apapun juga Tapi tidak semua orang Kristen mengalami seperti itu Betul gak? Tidak semua orang yang dewasa rohani loh Dan tidak semua orang tahu pakai firman bagaimana Pakai ayat yang mana Dalam situasi apa Dan kondisi yang apa loh Kenapa kok setiap orang berbeda Tergantung respon kita sendiri dengan Tuhan Itu seperti apa setiap hari ini Sikap kita Perlakuan kita Pengenalan kita Kegigian kita Keantusiasan kita Kehausan kita Dan kelaparan kita Itu menentukan Kita masuk Di dalam level apa Kita mengenal Tuhan itu seperti apa Saya tahu setiap orang di luar Orang ini adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan Tapi haus dan lapar akan Tuhan Itu pun tidak cukup Sampai kita benar-benar Makan Dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan Kalau kita hanya cukup Rasa haus dan lapar Hanya pengen tahu Tapi kita tidak sampai Makan kenyang Itu pertumbuhan Iman kita tidak akan mengalami pertumbuhan Secara Powerful Cuka buka sebentar di Filipi Fasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Filipi ayat yang ketiga Fasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Coba bacain sebentar Filipi Ayat yang ke-10 Yang ku kehendaki adalah Mengenal dia dan kuasa Yang ku kehendaki Adalah mengenal dia Yang ku kehendaki adalah mengenal dia Sebab tanpa kita kenal Tuhan Kita tidak akan mengerti apa-apa Dasarnya kita harus kenal Tuhan Ngalami Tuhan Secara pribadi Yang ku kehendaki adalah mengenal dia Terus Yang kuasa kebangkitannya Kuasa kebangkitannya Siapa kuasa kebangkitan Siapa yang membangkitkan Yesus Siapa yang membangkitkan Yesus Kuasa siapa yang membangkitkan Yesus Kuasa itu siapa namanya Halo Roh Kudus Roh Kudus Kuasa yang membangkitkan Yesus Namanya Roh Kudus Kuasa yang membangkitkan Yesus Namanya Roh Kudus Yang kehendaki adalah mengenal dia Dengerin baik-baik Dengerin baik-baik Ini saya ngomong tentang pelajaran dasar Saya mau kuat disini Saya mau kuat disini Kalau kita kuat di dalam sini Secara emosional kita menghadapi apapun kuat Kalau kita kuat pengenalan kita akan Tuhan Kalau kita ini kenal Tuhan itu mantep 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 Kuat Kokoh Teguh Kita sudah kenal Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan tetap baik Dalam kondisi apapun Sekalipun kita kondisi tidak enak Tuhan tetap baik adanya Kita meski kenalin Tuhan itu secara pribadi Kita harus ngalami Tuhan dulu secara pribadi Tanpa kita ngalami Tuhan secara pribadi Kita tidak akan kenal Dia seperti apa Yang ku gendaki adalah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Setelah kenal dia Kita harus kenal kuasa yang membangkitkan Yesus Kuasa yang menyertain kita setiap hari kita Saya sudah ngomong berkali-kali disini Kuasa itu namanya Roh Kudus Kita harus memiliki pergaulan Setiap hari dengan Roh Kudus Tanpa kita memiliki pergaulan kita dengan Roh Kudus Kehidupan kita akan Lemah Kehidupan kita akan No power Tidak punya bobo dan tidak punya kuasa Dan persekutuan dalam penderitanya ini Yang paling tidak enak Karena di dalam penderitaan Dalam hal yang tidak enak Buliah Pak Indra tahu penderitaan saya Sangat rumit sekali Beberapa orang disini tahu penderitaan saya Luar biasa sekali Tetapi dalam penderitaan itu Tuhan mengajari banyak hal Bahwa kita harus mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh Seperti apa yang disaksikan tadi Bahwa Tuhan itu real Pengalaman-pengalaman yang disaksikan tadi kan adalah Pengalaman pribadi dengan Tuhan Bagaimana Tuhan turun tangan Campur tangan dalam hal yang mustahil Betul Pengalaman-pengalaman yang seperti itu loh yang mendewasakan kita Kalau kita tidak mengalami pengalaman itu Kita akan mengalami pendewasan Kalau anak kecil semuanya dimanja Dimanja, dicukupin semua kebutuhannya Mau minta apa diturutin Pada titik tertentu dia seharusnya mandiri Dia tidak punya daya juang Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri Harus selalu Minta kepada orang tuanya Nah ada hal-hal yang tertentu yang diizinkan Tuhan Dalam kehidupan kita itu Dalam persekutuan, di dalam penderitaan ini Kan semua orang tidak enak, tidak enak, tidak enak, tidak temen kan Mengalami penderitaan Bagaimana kita dipaksan Daging kita itu seperti dirobek Dipaksa kamu Kita harusnya tidak mengalami ini Kenapa kita mengalami seperti ini Sebenarnya Tuhan punya tujuan yang ajaib dan luar biasa Supaya kita bersekutu dalam penderitaannya Bukankah kita menjadi sama seperti Kristus tujuan kita akhirnya Bukankah kita ini ciptakan serupa segambar dengan Kristus Amin Serupa segambar dengan Allah Kita harus mengikuti Yesus Seperti Yesus lakukan Tidak hanya kuasanya Yesus ngomong ah terjadi ah Yesus menusir setan dengan sepatah kata Setan kabur Tumpang tangan orang sakit sembuh Dengan kata-katanya aja Melalui perkataannya aja Kuasa kesembuhan mengalir Bahkan Yesus sendiri ngomong Bahkan kalau kamu percaya kepadaku Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan Tapi di sisi lain Kita Pengen mujijatnya Tapi Tuhan juga ngomong bahwa Kita harus Bersekutu Dalam penderitaannya Ini orang yang gak suka Bersekutu dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa Dalam kematiannya Karena tujuan Tuhan Menciptakan kita adalah Tujuan akhirnya kita menjadi serupa Segambar dengan Yesus Kristus Tujuan utamanya adalah Kita menjadi serupa Segambar dengan Yesus Kristus Kita kalau ngeliat diri kita sendiri Bahwa kita sendiri adalah orang yang paling sempurna Kita adalah orang penting Menurut Pemandangan kita sendiri Betul? Kita itu merasa penting loh Buat diri kita sendiri Ayo pak Besok ikut Kebaktian Aku sibuk Aku ini Aku ini Merasa dirinya penting Kalau ada orang telepon Nanti Telepon jangan Ditolong Apa yang kebaktian Dimatikan Jangan nanti Kalau ada dihubungin aku Aku kan orang penting Semua orang merasa penting Buat dirinya sendiri Hal yang seperti itu Sebenarnya Tuhan mau habisin Supaya Tuhan yang lebih penting Dalam hidup kita Kalau tidak Thank you Kalau tidak kita akan menjadi orang yang Tidak pernah peduli Tuhan Saya tidak bisa Baca Alkitab Waktu saya Tidak ada Saya sibuk Itu sibuk Menurut diri kita sendiri Dan kita merasa penting Buat diri sendiri Bahwa Tuhan mengajarin Bagaimana kita harus bersekutu Di dalam penderitanya Supaya kita menjadi serupa Segambar dengan Kristus Panggilan Tuhan Yang pertama Kita bukan untuk menjadi Lebih hebat dari orang lain Lebih pintar dari orang lain Lebih pandai Daripada orang lain Lebih sukses daripada Panggilan kita Bukan seperti itu Panggilan kita adalah Menjadi serupa Segambar dengan Yesus Kristus Bagaimana kita menjadi serupa Segambar dengan Yesus Kristus Adalah Kita bersekutu Di dalam penderitanya Pertanyaan Yang ku kendakilah Mengenal dia Dalam kuasa Panggilan kita Yang bersekutuan Dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa Dengan dia Dalam kematiannya Serupa dengan dia Di dalam kematiannya Banyak hal yang harus dimatikan Dalam kehidupan kita Supaya kuasa Kristus itu nyata Kan simpel Semua orang udah tau firman Bagaimana cara firmannya Pake Apalagi yang udah Kristus diatas Dikasat 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 Terus bagian kita Ngapain Apa cukup Berhenti Sampai disitu Karena panggilan kita Yang terutama Dalam menjadi serupa Segama dengan Kristus Supaya apa Kuasa kebangkitannya Itu Ngalir dalam hidup Bidang Kadang kita gagal Kita pengen Lebih hebat Dari orang lain Saya lebih hebat Lebih urapan Daripada orang lain Saya pengen Lebih kaya Dari orang lain Saya lebih cantik Daripada orang lain Saya lebih keren Dari orang lain Kita coba Mengakimin orang lain Ujungnya Kita coba Bersaing dengan Orang lain Sesama orang Kristus Coba bersaing Sesama pengerja Coba bersaing Pengen kelihatan Hebat Di hadapan Pemimpin Salah Karena panggilan kita Dipanggil jadi orang Kristus Bukan seperti itu Kita dipanggil Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Bagaimana kita Serupa dengan Kristus Kita dimatiin Di dalam persekutan Dalam penderitaan Banyak hal Di antara kita Nanti kalau diizinkan Hal yang gak enak Hal yang menekan Yang menghimpit Tidak ada pengharapan Sakit penyakit Apapun juga itu Tahu gak Bapak Ibu Segala sesuatu Yang terjadi Dalam hidup kita Yang terjadi Sampai hari ini Semuanya dalam Kontrol kendali Tuhan Dan surga Sedang memantau kita Malaikatnya Sedang meliatin Dan menyertain kita Amin Malaikat Tuhan Itu ada Dalam ruangan ini Menyertain kita Tidak hanya itu Surga juga sedang Melihat kita Bukankah Kita pernah ngomong Mata Tuhan Menjelajah ke seluruh Untuk mencari orang Yang bersungguh hati Kepada dia Bukankah kita Termasuk orang Yang bersungguh hati Mencari Tuhan Bukankah Sampai hari ini Kita duduk Sampai hari ini Pengen kenal Tuhan Bukankah Kita duduk Datang ke tempat ini Tujuannya untuk Kenal Tuhan Ngalami Tuhan Betul apa enggak Bukankah Kita duduk Dalam ruangan ini Kita duduk bareng Di dalam ruangan ini Tujuannya satu Aku pengen kenal Tuhan Mencari Tuhan Kalau bisa merasakan Tuhan Secara tangible Dan touchable Serial Bisa disentuh Dan dijamah Benar enggak Apakah Tuhan Matanya enggak tertuju Kepada kita Matanya tertuju sekali Semua yang terjadi Dalam kehidupan kita Surga Sedang memelihat kita Amin Kasih lampu spotlight Melihat kita This is real Dan Tuhan Sertain kita Apapun yang terjadi Dalam hidup itu Itu hanya satu Tuhan mau hati kita Dimatikan Step by step Kalau kita langsung dimatikan Seperti Yesus Pingsan kita Enggak mampu Makanya diizinkan Segala sesuatu itu Mematikan Keinginan daging Kadang kita perlu belajar Bagaimana kita menguasain diri Dalam penguasaan diri Dalam segala hal Dalam emosi kita Kadang dimatikan Pelan-pelan Dagingan kita Kenapa Kalau di jalan Kita nyetir Sering dipotong Dan kita marah Terus besoknya Kita nyetir Dipotong lagi Dan dimarah lagi Karena kita Tidak lulus Makanya diizinkan Hal itu terjadi terus Berapa Banyak dari Bapak Ibu Yang ngalami Masalah-masalah Yang Yang tidak lulus Dalam masalah itu Dan diulang tahun berikutnya Dan bulan berikutnya Ngalami kan Apapun juga loh Kita ini Penyawa kelemahan Yang berbeda-beda Bapak Ibu Kita punya kelemahan Yang berbeda-beda Kalau kita tidak Bisa mengatasi kelemahan itu Percaya Tuhan akan diizinkan Tahun berikutnya Akan terjadi yang sama Akan dites terus Sampai kita menang Dan sampai kita bisa Supaya apa Kita menjadi serupa Sekarang dengan Kristus Sebab apa Kelemahan-kelemahan itu Tadi yang menghalangi Kuasa Tuhan Bekerja melalui hidup kita Kelemahan-kelemahan Yang bisa menjatuhkan kita Saya pernah ngomong disini Berkali-kali Bahwa Setan masuknya Melalui kelemahan kita Tujuannya bukan kelemahan Tujuannya adalah Kekuatan kita Yang dihancurkan Masuknya melalui kelemahan Dari kelemahan-kelemahan itu Kalau kita tidak beresin Itu jadi pintu masuknya Setan itu Mengajarkan Menggagalkan Mengaborsi semua rencana Menghancurkan Menghalangi Semua yang baik Yang datang daripada Tuhan Makanya diizinkan Itu harus dipangkas Habis-habis Itu loh Belajar persekutuan Dalam penderitaan Seperti itu Yang marah Yang gak bisa Kontrol emosi Dan marah Gampang siapa yang Semua saya pernah marah Saya suka marah Dan itu kelemahan buat saya Gampang meledak-meledak saya orang Orang koleris itu seperti itu Mungkin Bapak Ibu yang lain Punya kelemahan yang lain Dan kelemahan itu Kalau kita tidak beresin Akan terulang Diuji dalam Ujian yang sama terus Sampai kita mengalami kemenangan Berapa banyak Kalau kita pindah Kita tinggal di satu rumah Dan ketemu tetangga yang cerewet Terus kita pindah ke tempat lain Karena gak mau ketemu tetangga Eh ternyata Di rumah yang baru Ketemu tetangga yang cerewet juga Sudah capek Pindah ke tempat yang ketemu Yang cerewet juga Cepain tujuannya apa Karena maka diberadabkan Tentangga yang cerewet Karena Tuhan punya rencana Tentangga yang cerewet Bukan tetangga cerewet Dia disuap Supaya diem Kitanya harus bisa Ngontrol Dalam bagaimana kita Menguasai dia Dalam hal apapun juga Dalam masalah keuangan Dalam masalah emosi Dalam masalah penguasaan diri Bagaimana kita Meresponi Sering kita gagal Dan gagal 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 lagi Diulangi terus Diulangi terus Diulangi terus Karena Tuhan mau kita manang Tuhan Hobinya adalah Kita belajar di Alkitab Di seluruh Alkitab Sering Tuhan Melakukan repetition Tuhan selain melakukan Pengulangan-pengulangan Di momen tertentu Dia bangkitkan Seorang hamba Tuhan Yang luar biasa Di tahun Beberapa tahun Berikutnya Tuhan juga bangun Bangkitkan hamba Tuhan Yang sama Ketika bangsa Israel Mengalami Mengalami Kesulitan Tuhan Bangkitkan Seseorang imam tertentu Menjadi pemimpin Sampai dia Takut akan Tuhan Dipulihkan Eh waktu tidak tertentu Bangsa Israel Mulai jauh daripada Tuhan Dan ditertekan oleh Bangsa lain Dan Tuhan bangkitkan lagi Tuhan selalu mengalami Pengulangan-pengulangan Pengulangan Dan itu terjadi Juga sama Dalam hidup kita Kalau kita tidak Mengalami kemanangan Tuhan juga akan Ulang ujian-ujian itu Jangan Dianggap sepele Semua kelemahan-kelemahan Yang kita anggap Sepele kecil Di hadapan Tuhan Karena dari situlah Bagaimana kita Belajar disempurnakan Amin Tidak ada solusi lain Bagaimana kita Menjadi sempurna adalah Kita belajar Mematikan keinginan Daging kita Bagaimana kita Bisa mengendalikan emosi Bagaimana kita Bisa menguasai Diri kita Kalau tidak Jangan harap Kekuatan Dan kuasa Tuhan Mengalir dalam hidup kita Jangan harap Tuhan percayakan Perkara-perkara yang besar Bukankah Kalau kita berkata Setialah pada Perkara-perkara kecil Maka Tuhan akan Tambahkan perkara-perkara Yang lebih besar Amin Dari hal kecil Tuhan lihat Dari kesungguhan hati Kita saja Tuhan lihat Tengoklah baik-baik Tuhan Selalu Mengizinkan Segala sesuatu Yang terjadi Dalam hidup kita Sekalipun itu Tidak enak Tujuannya satu Untuk mendatangkan Kebaikan buat kita Kita tidak perlu curiga Saya tidak pernah curiga Dengan Tuhan Karena saya kenali Tuhan Di ujungnya Tuhan Pasti Lakukan sesuatu yang baik Sekalipun hari ini Saya mengalami hal yang tidak baik Tuhan aku sudah begini Aku sudah doa puasa Aku sudah ngelosor Aku sudah tengkurap Aku sudah jempalitan Tanya Tuhan Kenapa doaku tidak dijawab-jawab Lantas kita marah-marah Tuhan Tidak perlu saya rasa Karena Tuhan sedang melihat Dari kedalaman hati kita Sungguh Kalau kita mencintai Tuhan Orang kalau mencintai Seseorang dengan sungguh Dia akan gigih mencari dia Betul gak Waktu kamu pacaran dulu Suamimu nyari dia sungguh-sungguh Nyari kamu sungguh-sungguh Kalau bisa orang tuanya Bawain makanan Yang paling suka Kita berjuang untuk orang Yang kita cintai Kasih waktu Kasih sesuatu yang berharga Kalau perlu Kita ngomong cinta Tuhan Tapi kita gak pernah melakukan Sesuatu yang spesial dengan Tuhan Namanya cinta kita itu Pals Menipu Diri sendiri dan menipu Tuhan Tidak ada solusi yang lain Kecuali kita harus disempurnakan Ini ngomong agak berat Tidak ada yang cara yang lain Kita semakin hari Tuhan mau murnikan Tuhan mau apa dari kita Mau uang kita Tuhan kaya kok Yang punya langit dan bumi Tuhan Mau duit Berapa duit yang kita kasih ke Tuhan Paling banyak 200 ribu Kalau kasih persembahan Kadang 10 ribu 20 ribu Tiap minggu Kasih perpuluhan Hanya sepersepuluh Kasih apa Dan yang terbaik Persembahan yang terbaik adalah Bagaimana kita mempersembahkan hati kita Dari persembahan yang kudus Hidup kudus berkenan Dan sempurna di hadapan Hati kita ini Tak bisa jadi persembahan yang hidup kudus Dan berkenan Sempurna di hadapan Tuhan Sampai Semuanya yang busuk Di dalam kita Dimatikan pelan-pelan Step by step Makanya Kalau kita ngadepin masalah Yang pertama kali di respon adalah Jangan pernah menyalahkan Gara-gara A Gara-gara B Gara-gara C Gara-gara D Never Jangan pernah lakukan itu lagi Kalau kita ngadepin apapun Juga langsung tanya sama Tuhan Mau apa dalam hal ini Aku meski ngapa dengan kau Ada hal apa yang kau mau inginkan Dari hati saya Kan tak gampang Kalau Apa namanya itu Kebiasaan kita Waktu kita menghadapi masalah Ya gara-gara kamu sih Betul Gara-gara kamu Gara-gara dia Bukan Karena segala sesuatu yang terjadi Dalam hal kecil apapun Tuhan izinkan Itu terjadi Tujuannya hati kita Supaya nempel ke Tuhan Itu powerful sekali Kalau tidak buat apa Karena kita ini orang yang berharga Sebelum kita Sebelum kita percaya Tuhan Dulu kita ini orang murtad semua Hati kita dan pikiran kita Jahat semua Tidak kenal Tuhan Sebelum kita kenal Tuhan Dia rela mati buat kita Apalagi kita setelah mencari Tuhan Apa dia tidak Tidak jagai hati kita Apa dia tidak Pengen seluruh hidup kita kepada dia Nempelnya kepada dia Betul tidak ini Ngerti tidak sampai sini Halo Tuhan mau Sebelum Kita percaya Dia mati buat kita Apalagi setelah kita percaya Dia mau Seutuhnya hidup kita Itu buat dia Seberapa banyak Kita itu mencintai Tuhan Kita bisa hitung Berapa banyak waktu Dalam 24 jam Sehari kita mikirin Tuhan Kalau kita jatuh cinta Apa yang kita pikirin Buka WA aja Jangan-jangan dia Aduh Yang udah lama-lama ini Nggak ada WA dulu ya Surat Surat Dulu Atau surat-suratan ya dulu ya Gimana Ibu Dulu surat-suratan ya Pak Chandra ya Atau lupa Kalau zaman sekarang ini Yang generasi milenia Generasi muda-muda ini Dulu BBM ya Waktu jatuh cinta ya Kelurting Waduh jangan-jangan dia ini Gue pengen denger suaranya Orang itu Kalau jatuh cinta Itu pengen Pengen dengerin sesuatu Kalau kita ngaku cinta Itu bener-bener Kita tahu loh Beri waktu yang terbaik Kalau kita cinta Sama pasangan kita Kita nggak mau sakitin pasangan kita Betul Bahkan kita nggak pernah punya Kebikiran untuk cari perempuan lain Yang laki-laki Yang perempuan nggak pengen Cari laki-laki lain Yang Yang laki-laki pengen Cari perempuan lain Juga tidak pernah kepingin Karena kita Kadang kita salah ngomong aja loh Kita salah ngomong aja Kadang kita itu Tanpa sadar Kita melukai pasangan kita kan Ini yang laki-laki ini Kadang kurang peka Karena laki-laki pakai otak Semuanya Karena ngomong Kita ngomong sedikit Dengan aja tinggi Yang nggak taunya Pasangan hidup kita Udah mukanya langsung Siut Tanpa sadar Kita melukai Dan itu pun Kita nggak pingin kan Kita nggak pingin kan Melukai pasangan hidup kita Boleh nggak? Karena kita menjagain Karena kita Kita bener-bener mencintai Kita jagain Kita proteksi dengan baik Kalau kita bisa senangkan Nah kita ngaku cinta Tuhan Kita tahu Nggak mengasihi Tuhan Tapi kita Nggak terlalu peduli dengan Tuhan Nah cinta kita Model apa? Makanya diizinkan Alat tertentu Supaya hati kita Dibalik dengan Tuhan Hati kita Nyarinya Tuhan Bukan nyari Bukan nyari tangannya Dicari hatinya Coba perhatikan Ketika Yesus Diangkat Mati Disalibkan Murid-muridnya kan lari kan Kembali Ke pekerjaan yang lama Dia disamperin lagi Diajak ngobrol lagi Diceritain banyak hal Baru dia tahu Melayani Tuhan Sungguh-sungguh mencintai Tuhan Dengan sungguh-sungguh Bahkan Petrus pun juga Yang katanya Hebat katanya Jagat sekali Melakukan hal-hal Hebat nih orang Tapi Ternyata hatinya Tidak terlalu mencintai Tuhan Sampai ditanya tiga kali Apa bener kamu mencintai Allah? Apa bener Kamu sungguh mencintai saya? Itu rasul loh Kelas rasul Meski ditanya berulang-ulang Diuji hatinya berulang-ulang Bener gak? Apalagi kita loh Orang yang zaman sekarang ini Banyak dipenuhi dengan keinginan Hawa nafsu Hal yang Lebih enak dari zaman dahulu Tuhan mau hati kita Tidak ada yang lain Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Tujuannya satu Tuhan mau hati kita Tidak ada yang lain The best yang terbaik Adalah Kita persembahkan hati kita buat Tuhan Amen Ini dengernya enak Melakuinya tidak enak Kita sering berdarah-darah Dan kita sering gagal Kita ngomong mencintai Tuhan Kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan Dalam 24 jam Dalam sehari ada 24 jam Berapa banyak kita mikirin tentang dia? Kalau kita jatuh cintanya Kita selalu mikirin pasangan Pacar kita Orang yang kita cintai Kalau kita gak mau jatuh cinta Berapa banyak Waktu kita pikirin tentang Tuhan Tidak ada solusi terbaik Jadi orang Kristen Ketua yang mencintai Tuhan Dengan segenap hatimu Dengan segenap kekuatan Bukankah hukum yang pertama Dan terutama adalah Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dengan segenap kekuatanmu Tapi orang mencintai itu Berapa banyak waktu yang diluangkan Kalau bisa Kita setiap hari nempel Dengan orang yang kita cintai Dekat dengan dia Tidur dengan dia Ngobrol dengan dia Kemana-mana dengan dia Betul Kita gak mau pisah Bahkan ibu-ibu tanya itu Kalau suami-suaminya pergi Udah lewat zaman ditelepon Kamu kok belum pulang? Kamu dari mana? Kamu kemana? Ibu-ibu kan sering begitu kan? Kok gak ngaku semua ya? Apa gak pernah peduli Lakinya pulang atau gak pulang? Gak pernah pulang Bukankah begitu? Saya ini kalau Kok belum mau pulang? Sampai mana? Ditanyain Kamu gimana? Istri saya selalu tanyain begitu Bukankah Ibu-ibu disini juga seperti itu? Itu tandanya apa? Tandanya mencintai Tanda mengasih Tuhan setiap hari ngomong begitu Loh kamu itu kemana sih? Kok kamu gak peduli dengan aku? Katanya kamu cinta sama aku Tapi kamu kecoek Dan ada pribadi yang Kesepian yang harusnya kita bergaul dengan dia setiap hari Pribadi itu namanya roh kudus Bahkan di 1 Korintus pasalnya ke-13 Satu yang terakhir ya kalau gak salah Dan persekutuan dengan roh kudus setiap hari yang selalu didoakan Hal itu persekutuan Bersekutu Kiranya kasih Bapak Kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan roh kudus Bersekutu dengan roh kudus Bagaimana kita bersekutu? Coba belajar Bagaimana kita belajar bersekutu dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Ini adalah corus Solusi terbaik untuk matikan daging adalah Kita masuk ke dalam hadiratnya Kita berdoa dengan Kita bergaul dengan tidak ada yang lain Tidak ada solusi terbaik Untuk kita menang dalam setiap kelemahan kita Kecuali kita masuk di dalam hadirat Tuhan Tidak ada solusi yang terbaik Amen? Amen? Saya ngomong agak lumayan pedas Tapi ini akan membuat segar jiwa kita Amen? Sudah 20 menit Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati